Halo selamat pagi pemirsa was-was Dengan suasana hangat di pagi hari ini Saya Sinta Amara Shehan Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Dimana lagi kalau bukan di was-was Oleh sebab itu pastikan jangan beranjak dari tempat Anda Karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita Sebab Anda patut was-was Sebelum menyaksikan Was-was Hari Raya Idul Adha disambut dengan penuh sukacita Selain melangsungkan sholat di hari raya Prosesi penyembelian hewan kurban juga menjadi salah satu prosesi yang selalu dinanti Tak terkecuali bagi para selebriti Selain ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan hewan kurban Mereka juga larut mempersiapkan momentum yang dirayakan sekali setahun tersebut Lantas bagaimana kebahagiaan para publik figur menyambut Hari Raya Idul Adha Dan bagaimana pula para artis Mentiasati kesibukan syuting mereka untuk tetap bisa ikut bersukacita dalam Hari Raya Idul Adha Pemirsa berikut liputannya Kumandang takbir bersahut-sahutan sejak tadi malam menyambut Hari Raya Idul Adha Yang jatuh tepat pada hari ini 24 September 2015 Di momen yang dirayakan setahun sekali ini Umat muslim juga melangsungkan prosesi penyembelian hewan kurban Dan bagi Prili Latukon Sina Bintang muda yang namanya tengah bersinar Ia tak ingin ketinggalan Untuk menyisihkan sedikit rezeki Untuk membeli hewan kurban berupa sapi Prili bahkan datang sendiri ke tempat penjualan hewan kurban Untuk memilih hewan mana yang akan ia kurbankan Di Hari Raya Idul Adha tahun ini Setelah mengelilingi dan melihat sejumlah sapi Akhirnya Prili menjatuhkan pilihan pada seekor sapi berwarna coklat Seekor sapi tersebut dibeli Prili dengan harga 21 juta rupiah Dengan uang hasil keringatnya sendiri Pemirsa ini udah di tempat sapi sama kambingnya Wanginya udah terasa banget ya Pemirsa Harum semerbap Jadi sekarang aku mau mulai milih-milih dulu Nah Pemirsa ini aku mau nanya-nanya sekalian Apa namanya lihat-lihat juga mau pilih-pilih juga Nah ini aku kayaknya tertarik sama yang putih atau enggak yang coklat itu Ini berapa nih pak kira-kira Saya bingung seolah cara milih sapi gimana Sebenernya Kalau saya disuruh milih sesuai warna Saya tuh lebih suka sapi yang warna coklat Karena kalau dia kotor dia gak kelihatan Ini juga oke yang bingungnya pakai yang mana dulu Aduh 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 saya gak mau bandel itunya Saya sukanya yang kalem pak Sapi yang kalem Supaya pas dipotong dia gak ngamuk-ngamuk Yang itu aja deh Ini coklat itu paling kalem, paling bagus Kita lagi yang coklat ya Pemirsa Oke Pak saya beli yang coklat aja deh Oke Pemirsa Karena tadi aku udah kesana Udah kesini Udah kemana-mana untuk memilih Akhirnya saya memutuskan untuk beli yang itu Yang coklat tadi Karena dia paling kalem Saya nyari yang ngamuk-ngamuk Karena takut sama yang warnanya coklat juga Terus berisi badannya Jadi yang itu Badannya apa pak itu pak? Beco 21,5 Aduh diskon dong pak sama saya Kayak kebanggaan sendirilah Karena ini kan Alhamdulillah Pakai jari payaku sendiri Jadi pengen lihat sapi yang mana nih Yang aku harus beli gitu Idul Adha kali ini Menjadi tahun kedua Bagi Prili menyumbangkan hewan kurban Dengan uangnya sendiri Setelah tahun sebelumnya Ia membeli seekor kambing Kali ini Prili sudah mampu menyisihkan Pundi-pundi Untuk membeli seekor sapi Lalu seperti apa Kebanggaan Prili Ketika di usianya Yang masih sangat muda Sudah bisa membeli hewan kurban Dengan uangnya sendiri Bagaimana pula Kebahagiaan ayah Prili Melihat putrinya Telah mau berbagi rezeki Dengan mengirimkan seekor sapi Untuk disembeli Di momentum Idul Adha Saya mengajarkan dia berkurban sendiri Itu semenjak dia sudah mulai punya penghasilan Ya kan Karena kan kita sebagai umat muslim kan Wajib kita menyisihkan sebagian rezeki kita Lebih dari sekedar berbangga hati Keikut sertaan Prili dalam berkurban di tahun ini Juga sebagai bentuk syukur Atas pencapaiannya selama ini Betapa tidak Di usia yang masih begitu muda Ia sudah bergelimang kesuksesan Tidak hanya sebagai pesinetron Prili juga telah membuktikan diri Sebagai penyanyi Juga host tamu di panggung inbox Beli kurban sendiri ya Atau patungan gitu Dan Alhamdulillah Aku kerja Udah bisa menghasilkan Udah bisa Alhamdulillah mampu Jadi ya kenapa enggak gitu Karena kan ini juga untuk Allah dilakuinnya Semoga rezekinya makin dilancarin Sama Allah SWT Supaya bisa tambah berbagi lagi Tambah taat lagi Selain kewajiban membeli hewan kurban Bagi yang mampu Prili juga berbahagia Dengan berbagai tradisi Yang semakin menyemarakan Hari Raya Idul Adha Bahkan hingga semalam Disela-sela kesibukan Prili masih berburu ketupat Untuk dimakan Di Hari Raya Idul Adha Persiapan menuju Idul Adha Pastinya hewan kurban Kan waktu itu Kemarin udah sempat beli Terus paling apa ya Bahan-bahan untuk masak aja sih Karena kan kalau di Raya Idul Adha Biasanya masak kan Mama Jadi ya paling Persiapannya kayak ketupat Gitu-gitu Hari ini enggak ngebantuin mama Karena aku Kebetulan aku ada meeting di luar juga Tapi Dititipin sih sama mama Suruh beli Apa Suruh beli ketupat gitu kan Karena kan Kalau bikin di rumah Ketupat gitu repot Apalagi kita mau bikinnya kan Enggak jumlah banyak Kalau jumlah banyak bikin sendiri Cuma kalau Cuma dikit-dikit doang Bikin sayang gitu kan Mending sarat-saratnya Mending ada gitu Jadi tadi aku sempat beli ketupat juga Aku beli nyari-nyari Yang jual ketupat Biasanya Tukang apa sih Tukang ketoprol Tukang sate padang gitu kan Udah cari-cari aja Kira-kira yang jual ketupat gitu kan Karena kalau cuma bikin segini doang Eh kalau Karena kan ini ketupatnya Cuma untuk sekeluarga doang Kalau misalnya Bikin sayang kan Kita mesti nganyam lagi Apa gitu Lama Jadi mendingan Pastinya juga lama Jadi mendingan beli aja gitu Dari membeli sapi Serta melengkapi dengan tradisi makan ketupat Prili juga memanfaatkan Momentum Idul Adha Sebagai menebar amalan lainnya Yang mengaku Tengah menjajal bisnis Al-Quran Bukan semata mencari keuntungan Dari hasil penjualan Al-Quran Yang covernya didesain sendiri oleh Prili ini Akan diwakafkan kepada mereka yang tidak mampu Lalu benarkah Prili tergerak berbisnis Al-Quran Dengan desain cover yang lebih segar Agar anak muda mau dan tidak malu membawa Al-Quran Layaknya sebuah diary Menyambut Idul Adha Aku udah mulai bisnis Al-Quran juga Jadi Ya jadi seneng banget Kayak berbisnis sambil berdakwah gitu Gini Kalau misalnya kita meminta uang kepada orang Untuk mereka wakaf Pasti kan susah Dan kita minta uang ke orang Itu kan gak enak Kita minta-mintain uang orang untuk wakaf Mendingan orang tersebut dapat sesuatu Dari uang yang mereka keluarkan Yaitu mereka dapat Al-Quran desain aku sendiri Tapi mereka sama aja Kayak wakaf gitu Kalau misalnya kita cuma minta-minta dong buat wakaf Orang kan pasti ngasihnya Ah masa sih bener diwakafin gak sih Terus ngasihnya seadanya dan seikhlasnya Tapi dengan mereka membeli Al-Quran Mereka mendapat Al-Quran desain aku juga Atau bisa desain mereka juga Bisa pilih Tapi sama aja juga uang mereka yang mereka Beli Yang mereka pakai untuk beli Al-Quran Itu dipakai untuk wakaf Juga gitu Jadi gak setujuannya amal sebenarnya Benernya Jadi dia kecil kayak buku diary Terus warna pink Itu di Instagrammu ada? Di Instagram kok ada? Nih gerakan remaja Indonesia wakaf Tuh jadi orang juga Kalau misalnya gak suka warna pink Dia bisa desain sendiri Nanti akan ada Akan ada ininya Petunjuknya gimana nih Mau desain sendiri Atau ada banyak pilihan warnanya gitu Jadi Alhamdulillah Idul Adha Bisa memulai Bisnis yang positif Sekalian beramal juga gitu Buat pemirsa di rumah Selamat Idul Adha Semoga pemirsa selalu dibawa lindungan Allah SWT Apapun yang pemirsa lakuin Semoga dilancarkan sama Allah SWT Dan Menjadi orang yang lebih baik lagi Di Idul Adha ini Amin Berkah di hari raya Idul Adha Juga dirasakan Hardy Fadila Dua hari sebelum umat muslim merayakannya Ia dianugerahi putri kedua Lalu seperti apa Kebahagiaan Hardy dan sang istri Menimang putri kedua mereka Tunggu kisahnya Hanya di was-was Sesaat lagi Kita telah kedatangan Anak yang kedua Alhamdulillah Diberikan rezeki lagi Diberikan rezeki lagi